Jajaran Satreskrim Kepolisian Resort Majalengka berhasil mengungkap sindikat jual beli kendaraan hasil kejahatan antar provinsi. Dari hasil mengungkap kejahatan ini, sebanyak tiga orang tersangka AS, FH bin Ruswani dan YR bin Makmur beserta 17 unit kendaraan roda 2 dan barang bukti lainnya seperti plat nomor polisi bodong dan STNK berhasil diamankan petugas untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari informasi yang didapat, tiga tersangka tersebut melakukan aktivitas jual beli kendaraan hasil kejahatan melalui jejaring media sosial dengan cara Cash on Delivery atau COD. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan cara memperjual belikan kendaraan hasil tindak kejahatan kepada pembeli di wilayah Kabupaten Majalengka sampai dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dengan rata-rata mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan satu unit sepeda motor berkisar 300 hingga 500 ribu rupiah. Pelaku yang melakukan tindak kejahatan sejak pertengahan 2017 lalu menyuruh para pembeli untuk mengganti plat nomor polisi asli dengan plat nomor polisi bodong dengan alasan agar tidak terlacak oleh leasing atau perusahaan pembiayaan. 17 sepeda motor yang kami ungkap hasil dari pengembangan kasus kemarin dan laporan juga dari beberapa vainan dan juga masyarakat mengenai adanya pemalsuan kendaraan bermotor. Dan juga kasus 481 yaitu kebiasaan menukarkan atau menerima gadai, menyimpan dan menyembunyikan benda yang diduga dari hasil kejahatan. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat apabila ada masyarakat yang kehilangan sepeda motor segera ke Pores Majalengka kita akan mengelaksanakan crosscheck kepemilikannya. Terima kasih telah menonton!